Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya Balik lagi di OV ini, obrolan pagi ini masih bersama dengan Bang Adi Irham Siregar Selaku Founder Barbel Founder Barbel dengan tema kita Perjalanan Mengajar Dari Bengkulu Untuk Indonesia Nah mungkin pemirsa di rumah penasaran nih, sebenarnya Scrabble itu kayak gimana sih? Bentuknya kayak apa sih? Dan juga cara mainnya gimana? Nah ini dia kita tampilkan Langsung nih, jadi disini tuh ada Scrabble Jadi kita kalau misalnya ngajar anak-anak tuh kan kadangkan anak-anak tuh apa ya Nah males gitu kan, kayak belajar di pepan tulis, ngobrol yang panjang lebar Nah kita caranya dengan bermain ini Terlalu kaku kalau misalnya pengen katulis ya Betul, jadi disini ntar kita kasih huruf-huruf Jadi kayak main TTS Jadi emang meningkatkan apa ya? Meningkatkan kemampuan kosa kata Kosa kata bahasa Inggris gitu ya Itu tadi Oke, jadi ini dari kalangan SD dan juga SMA tadi ya Sampai kuliah bahkan Sampai kuliah bahkan Tapi kalau asiknya sebenarnya belajar Scrabble ini dari segi apa sih Bang? Kalau dalam berbicara bahasa Inggris ya? Dampaknya sendiri? Iya, kalau ngomongin Scrabble itu yang paling pertama emang Mereka bisa engage-nya lebih kuat kali ya Jadi kayak anak-anak tuh kayak tertarik banget Ini apa sih? Yang bisa dipegang, bisa dibainin gitu kan Jadi emang dari segi visual pun mendukung gitu Terus juga kalau segi strategi Mereka juga bisa mengasah dari segi strategi Dari segi kemampuan berbahasa Dari segi kosa kata tadi juga Kayak berbainan anak-anak gitu ya Iya Lihat ini ya Tapi kalau ini apa nih Bang? Oh ini kartu dari Barbel Oh kartu dari Barbel Jadi kita selain main pakai Scrabble Kita juga bikin kartu sendiri tuh Jadi ada beberapa kartu yang memang dipakai untuk Melatih kemampuan berbahasa tadi Tapi kalau main Scrabble ini bisa pakai Ngopek-ngopek Boleh Kamus gitu Boleh Belum bisa bahasa Inggris misalnya kan Boleh Tetap juga kalau misalnya dari awal kan Kadang kan ada yang nggak awam di sama Scrabble Kita ajarin dulu Kita dampingin kayak Jangan terpasang di situ Pasang di sini Nah gitu-gitu bisa Berarti memang menuntun ya Menuntun anak-anak ini Biar bisa bahasa Inggris gitu Tapi kalau memang misalnya anak-anak ini Bener-bener nggak tahu bahasa Inggris Dari nol banget Itu gimana cara ngajarnya Bang? Kita ajarin kosa kata yang pertama kali Karena emang kan kalau ngelihat Segi bahasa ya Itu kan terbentuk dari kata-kata kan Kita ajarin tuh kayak misalnya Kata-kata dengan dua huruf Misalnya ada Of, to, or gitu kan Terus ntar baru naik ke tiga huruf Naik ke kata-kata di dalam kelas Jadi hal-hal yang mereka tahu Mereka lihat langsung Itu bisa jadi mempercepat Mereka suka ke bahasa Inggris Tapi dengan cara mengajar Scrabble ini Ada cara mengajar lainnya nggak? Dari Barbel sendiri Dengan cara game Icebreaking Game Terus juga Deep to deep Heart to heart Deep talk gitu kan Ngomong-ngomong berdua Terus tadi juga pakai kartu Jadi emang Kalau metode banyak banget sih Kita sesuaikan sama Audiencenya Sama penerima manfaatnya tadi Oke kalau misalnya anak-anak Biasanya pengen yang cara bermain Seperti itu kan Tapi kalau untuk orang dewasa Biasanya kayak gimana sih? Kita ngobrol Ngobrol kayak Heart to heart aja ya? Iya bener Kayak curhat gitu kan Jadi ntar kita bangun kelompok kecil Nanti ada pengajar yang masuk ke sana Ngobrol Jadi ntar kayak 2 bulan Ngobrolnya sama kelompok itu aja Akhirnya kadang tuh Kalau udah selesai kegiatan Ada yang nangis Ada yang sedih Kayak cepet banget Kapan pulang ke sini lagi Karena udah ada kedekatan Heart to heart tadi Ya bener Apalagi abang-abang dari Barbel ini Kan asik-asik gitu kan Ya kan Karena kan aku bisa harus Membawa suasana Kalau cara mengajar Biar tidak membosankan Begitu kan Tapi kalau sejauh ini bang Selama di Barbel ini kan Sebagai founder ya bang Ada kendala gak bang Atau kesulitan Atau misalnya akses ke desa tersebut Atau PSD tersebut Emang agak susah Sehingga dibatalkan Atau pernah ya Hal-hal lainnya Kalau dulu pertama kali Masalah yang kita dapet Itu penolakan dari sekolah Karena dulu pernah Kita kan mau dateng nih Mau ngajar gratis Tiba-tiba sekolahnya bilang Gak usah deh Kita gak perlu Kursus Kata dia Dia pikir kita tuh Kayak kursus Yang berbayar gitu Sedangkan kita mau Memberikan pengajaran gratis Secara gratis Itu dulu ada Beberapa sekolah yang menolak Terus Paling kalau ke akses jalan Sebenarnya susah Tapi Misalnya permintaan nih Ke SD yang terlalu Seperti itu Bener Itu sebenarnya susah Tapi juga seru Karena kalau misalnya Terlalu mulus Kita kayak Keenakan gitu Guna tantangan Tantangan hidup udah rumit Jadi emang kayak Kita sengaja nih Cari sekolah yang jauh Yang emang sulit banget Diakses Kita ajarin Karena itulah tantangan Dari kita Berarti Kita udah Menerobos Tantangan tadi Mungkin cuma kita yang berani Datang kesana gitu kan Itu juga salah satu Hal yang kita cari Terus kalau masalah lain Donatur ya Kayaknya sampai sekarang Karena kita belum ada donatur Yang tetap-tetap banget Paling yang tetap itu Mereka bantu Ya paling beberapa hal aja Gak meng-cover semua hal gitu Itu PR juga sih Kita harus mencari terus donatur Berarti kebanyakan sejauh ini Terbantu dari duit khas tadi ya Dari pengumpulan anggota-anggotanya Kan ketimbang dari donatur gitu Betul Tapi sebenarnya donatur ini kan juga Berperan penting ya Bangnya agak Barbel ini juga bisa keluar-luar Daerah juga kan Begitu kan Biar banyak kegiatan Betul Karena kalau misalnya ngomongin Apa ya Bekerja secara volunteerism Itu kan emang Mungkin orang mikirnya kayak Ya udah kan kalian kan Para relawan gitu kan Tapi kadang saya tuh Gak punya hati gitu loh Kayak ngajak tim saya keluar Kota Mereka harus nabisin bensin Gitu kan Paling gak saya kasih lah Beberapa Puluh ribu gitu kan Untuk membantu ganti bensin Kasih minum Kasih snack Gitu-gitu Sama kalau misalnya kita ngajar Itu anak-anaknya Kita kasih snack Kita kasih piagam Itu kan emang mereka butuhin untuk Mungkin ntar mau daftar SMP, SMA gitu kan Itu kan butuh piagam-piagam kan Kita kasih juga Itu kan juga butuh biaya untuk produksi Oke berarti Sebagai bentuk penghargaan tadi ya Kepada mereka yang sudah Ikut scrabble ini Gitu kan Oke Tapi misalnya ada orang yang memang Bang saya mau kursus dong Secara pribadi Pengen bisa belajar bahasa Inggris Terkait dengan prononsensi Maupun speakingnya ya gitu Bisa gak bang? Kalau sampai sekarang belum Belum terpikirkan sih Untuk masalah kursus Cuman Mudah-mudahan lah ya Ntar mungkin bisa bakal jadi satu Ada base camp yang gede Ya gitu kan Ntar bisa ngajarin secara Secara terus-menerus Mudah-mudahan Kursus bahasa Inggris Barbel gitu kan Siapa tau kan Siapa tau min ya Tapi awalnya pernah kepikiran gak sih bang Bisa sampai ke luar provinsi Enggak, enggak Beneran Dulu tuh mikirnya cuma kayak Paling ini kegiatannya cuma di kota Bungkulu aja gitu kan Tapi lama-kelamaan kayak Oh kita bisa ke Bungkulu Tengah Bungkulu Utara Bisa sampai ke Kaur Ke Enggano Kemarin yang 12 jam naik kapal gitu kan Akhirnya tiba-tiba kayak Wah kita Ke Jakarta Ke Jawa Barat Ke Sulawesi Barat Bener-bener Di luar Di luar ini saya ekspektasi Nah ini kan ada tadi di sini Tentang Enggano ya bang Itu gimana tuh bang ceritanya Sampai ke Enggano Itu kemarin kita gabung Sama satu organisasi juga Itu namanya Belajaryu Nah jadi kayak kita kolaborasi berdua Itu Ngeliat nih Sekolah apa yang belum pernah kita reach Akhirnya mikir kayaknya Di Enggano enak nih Seru nih gitu kan Boleh Akhirnya kita Naik kapal Oh naik kapal Kita open recruitment Ada yang daftar dari luar juga Ada yang datang dari barbel sendiri Akhirnya ya Kita kesana itu Seru banget sih Ada yang Mabuk laut Tapi itu sama Kali naik kapal Udah pernah naik kapal Cuma Kalau untuk 12 jam Itu belum pernah Iya lama ya Paling naik kapal tuh Paling lama Kayaknya Dari Lampung ke Jakarta Berapa dulu ya 8 jam Kayaknya Ini 12 jam Terus kayak Tengah malam Di Samudera Yang Bingung banget kan Seru banget sih Terus ngeliat Kehidupan di Enggano Bener-bener Seru Seru-seru banget Itu berapa hari di Enggano Harusnya 7 hari Cuma karena kita kan juga Kalau mau pulang ke Bengkulu Harus nungguin kapal nih Ternyata lagi badai Akhirnya kapalnya juga Tertunda Nambah 3 hari Jadi 10 hari di Enggano Jadi 10 hari Gak apa-apa ya Semakin lama semakin asik Iya bener Karena di Enggano tuh Ternyata cuma ada 1 SMA Jadi semua anak di Pulau Enggano itu Mau gak mau ya Sekolahnya disana 1 SMA 1 buah SMA Tapi untuk SD SMP Itu banyak SD-nya banyak Ada juga SD SD kayak swasta Itu ada SMP cuma 2 SD banyak SMP cuma 2 SMA cuma 1 Oke Waktu tur ke sana itu Dari kalangan SD Sampai SMA Atau cuma SD doang Fokus ke SMA Fokus ke SMA Luarannya Ternyata disana juga Ya Mungkin karena Keterbatasan akses ya Ada yang mereka Belum pernah belajar Bahasa Inggris sama sekali Disana Ada yang emang Apa ya Kayak Ya kurang media pengajaran Bahkan disana tuh Kalau kita di Bengkulu kan Taunya SMA itu ada jurusan IPA gitu ya IPA, IPS, Bahasa Bahkan ada SMK Yang macam-macam Disana cuma ada jurusan IPS Cuma ada jurusan IPS Karena keterbatasan SDM tadi ya Iya betul Gurunya gak ada yang disana Jadi emang ya Mau gak mau mereka Masuknya IPS Jurusannya Iya iya Tapi antusias mereka Pada saat Rombongan abang ini datang Aduh luar biasa banget sih Mereka sampai kayak Ini pertama kali Belajar yang kayak gini Mereka yang emang Ketawa-ketawa sama gurunya Terus mereka pada sibuk nanyain Kan kita kan baru pulang sehari tuh Langsung nanyain tuh Kapan lagi kayak gano gitu Sabar dong nih bilang Mau gak mau kolaborasi Mau 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 Balik kayak gano gitu kan Bang kita tuh gak ada tenaga pengajar Disana boleh gak gitu Boleh sih Asal Mungkin ntar cari dulu deh Kayak kolaborator yang betul-betul Juga bisa support Terus menerus gitu kan Tapi kegiatan ini Memang dari abangnya sendiri Rutin per bulannya Atau Tergantung dari budgetnya Dari per bulan Kalau kita sih Kebanyakan Itu emang rutin Per bulan Paling kalau misalnya kita capek Kita Jedanya sebulan aja Karena kadang tuh Kalau misalnya kita jeda tuh udah lama Kita Kita nanyain nih Sama semua-semua orang tuh kayak Kok kita gak barbel lagi ya gitu Kita kayaknya harus barbel lagi deh Jadi kayak Beberapa orang Bahkan ada yang kayak Mau ngajar lagi gitu Jadi emang kalau kita udah capek Lagi mau Vakum sebentar Paling sebulan Sebulan paling sih Sebulan paling Iya Berarti memang Harusnya banyak kegiatan ya bang Karena kan untuk Mencerdaskan anak bang Betul banget Ini kan dari Scribble ini ya Tapi kalau dari Barbel ini sendiri bang Selama abang Mengajar ya Ke berbagai daerah Suka dukanya Yang paling ngena banget Di hati kayak Aduh prihatin banget ya Tandata bahasa inggris Reka Seperti itu kan Kalau penguasaannya Yang paling sedih sih Kemarin waktu di Enggano sih emang Karena emang ternyata Mereka Udah masuk kelas itu Selama 6 bulanan Ternyata gak pernah Belajar bahasa inggris Karena keterbatasan SDM tadi Sama ada yang Apa ya Karena cuma Satu-satunya SMA Jadi kadang tuh Ada yang dari Ujung desa Ke SMA itu Sampai makan waktu 2 jam lebih 2 jam setengah Sedangkan waktu Pukul masuknya itu Jam 8 pagi ya Berarti mereka 2 jam sebelum Bener Berarti perjalanan Tapi kadang juga Karena mungkin mereka Udah paham ya Jadi sekolahnya tuh Gak ada yang kayak Kalau terlambat Dikasih hukuman tuh Gak ada Sudah memaklumin Sudah memaklumin Karena emang Desanya emang Seperti itu kan Jadi ya Emang kayak mikir Aduh ini kok Sampe gini banget ya Jadi emang kayak Mau ngajak temen-temen Kalau misalnya Emang punya waktu Mau ngajar Kayak enggak Itu kayaknya Tempat yang cocok banget Tapi kalau siswa-siswa Di sana Emang banyak Atau sedikit Banyak Karena kan emang Semua Anak mudanya Di sana Sekolahnya kan Jadi Kalau udah beranjak Ke umur 15-16 Ya otomatis Mereka bakal di sana Iya benar Berarti kalau Abang sendiri Melihat pandangan Di Bengkulu sekarang Untuk belajar Bahasa Inggris itu Minim atau gimana Masih minim sekarang Meskipun apa ya Kadang tuh Ada sekolah Yang emang favorit Yang emang udah Punya budgetnya Bermilyar-milyar Tapi kadang juga Ada beberapa Anaknya yang Belum mampu Bahasa Inggris Dengan baik Kadang ada pengajaran Juga yang Mereka kurang suka Karena kan Kalau ngomongin belajar Itu kan Depend sama Cara belajar Guru Kadang dulu Waktu saya sekolah pun Saya suka guru A Tapi temen saya Gak suka guru A Karena emang Cara pengajarannya beda Jadi emang Harus Lebih interaktif Menurut saya Iya Biasanya kan Kalau kita sebagai siswa Kita favorit Sama Mata kuliah ini Misalnya Mata pelajar ini Karena gurunya asik Mata dari barbel sendiri Menerapkan hal itu Tergantung dari Ininya ya Atau kayak itu SD Atau SMA Atau SMP Tapi kalau dari kuliah sendiri Sudah pernah Kemana aja bang Itu ke luar provinsi juga Untuk anak-anak kuliah Kalau kuliah baru di Bungkulu Tapi dulu pernah Ngadain satu kegiatan yang Full ada Dari The Hassen UniHAS Dari UMB UNIP Dari WinFast Itu juga pernah Yang kayak satu Satu kegiatan tuh Gabungin mereka semua Juga pernah dulu Fokus di satu Jurusan di Agribisnis UNIP Dulu Pernah Dulu pernah ya Oke oke Nah sebenarnya Kalau abang sendiri ya Sebagai founder barbel ini Pentingnya berbahasa Inggris Apalagi di zaman Modernisasi seperti saat ini Di pergembangan zaman Seperti saat ini Itu apa sih bang? Apa ya Kayak Mungkin kalau ngeliatin IG Ngeliatin Social media Itu kan hal-hal yang Biasapun mereka Kadang ngomongnya Pake bahasa Inggris ya Terus juga kalau misalnya Mau kerja Mau apa Kadang teman-teman kita itu Suka mix-mix bahasa Gitu kan Pake bahasa Inggris Bahasa Indonesia Jadi kadang emang Itu hal yang penting sih Bukan cuma kayak Soft skill Tapi emang kebutuhan dasar Sekarang Emang kalau misalnya mau Misalnya nih mau Berbeda usaha Biar lebih keren Biar lebih Diliatin orang Emang harus ada kayak Dislipin bahasa Inggrisnya Dikit gitu kan Jadi emang Bukan Bicara tentang skills lagi Tapi emang kebutuhan Yang dasar itu Yang harus dipenuhi Apalagi kalau abang review Makanannya Wicis gue sih Kayak anak-anak jaksel gitu Oke Mbak Kita akan beri sejenak Kayak banget Akan kita bahas lagi Terkait dengan Baru ini seperti apa ya Perjalanan Dari Bengkulu Untuk Indonesia Baik pemirsa Kita akan Jendak sejenak Setelah break berikut ini Tetap bersama kami Dalam acara Obini Obrolan pagi ini